Intro Oke guys kita langsung masuk ke yang game kedua disini Evos Esports akan melawan Rekka disini ya Jadi Rekka disini lagi-lagi ngeband Kari Jadi gue penasaran apakah dia bakal ngambil Leon Morte lagi Atau bahkan kalau misalkan ntar Leon Morte di band Kira-kira apa yang bakal diambil Karena disini kalau grognya sudah tertutup ya Jadi disini mungkin bakal Mereka bakal coba pake Uranusnya Mungkin Evos bakal first pick Uranus mungkin Tapi itu sepertinya yang diinginkan Sama anak-anak mereka buat Evos ngambil Uranus di awal-awal Jadi begitu Uranusnya diambil Dia bisa langsung amankin mungkin Carmilla dan juga langsung sama ini Tapi Link ya yang bakal diamankan terlebih dahulu Sama seorang Iris disini ya Jadi kalau Link ketemu Leon Morte kira-kira menang mana tuh guys ya Apakah damage-nya bakal cukup banget Dan kita akan melihat akan ada Uranus dan juga Carmilla sepertinya Sepertinya akan memaksa Evos untuk ngambil Cecilion terlebih dahulu Karena disini Cecilion itu kayak menjamin Apa ya adanya damage yang berkelanjutan Buat di late game-nya dari tim mereka Walaupun tanpa buff ya inget Walaupun tanpa buff tetep aja kayak Cecilion itu buat satu teamfight cukup Mungkin kalau dipaksa teamfight terus ya agak sedikit susah ya mananya Tapi kalau misalkan tanpa buff Buat satu teamfight tuh cukup banget sih Buat masukin damage, Sunwind Cloud, Bad Impact segala macem Itu cukup banget Dan kita akan lihat Evos akan langsung bermain hero-hero CC-nya disini Ya Sunwind Cloud dari Cecilion Ditambah Ejector dari Johet Disini bakal akan menambah CC buat anak-anak Evos Sementara Miracle disini sepertinya akan lagi-lagi mengamankan Leomort Karena emang kita tau sendiri counternya Leomort itu adalah Kari Jadi kalau ada Kari, Leomort agak sedikit susah tuh buat kejar-kejaran Dan sepertinya Leomortnya kayaknya dia rugi lah Kalau misalkan dia pick di awal-awal kayak gini ya Jadi mereka lebih memilih Amin Chou dulu Kalau Leomortnya di-ban, itu yang gue bikin penasaran Kalau Evos nge-ban Leomort, kira-kira apa yang bakal digunakan Dan tadi kalau misalkan dari bau-baunya tuh Si Miracle udah kayak nge-shadow pick-shadow pick Leomort Dia pengennya Evos nge-ban ya Dia pengennya Evos nge-ban, mungkin ya Itu kayak salah satu main trick gitu Jadi kayak, nih gue pake nih ya Leomortnya Eh nggak jadi deh, pick Chou dulu Terus Evos mungkin pikir, oh yaudah kita ban aja Leomortnya gitu kan Biar dia nggak ambil abis ini Tapi ternyata itu cuma kayak tikuan muslihat belaka Tapi ternyata Evos tidak termakan Dan dia lebih memilih untuk ban Granger disini Dan disini dengan menggunakan Hyper Carry Link Kita lihat apakah bakal Reka menggunakan Roger Kufra-nya disini bakal di-ban Sepertinya Chou, Carmilla, dan juga Siapa namanya, Uranus udah cukup disini Dan yang akan digunakan adalah Selena Untuk support magic-nya disini yang bakal memberikan damage yang cukup besar Tentunya late game bakal di-favor buat anak-anak Reka Ya karena kita tau sendiri kemampuan Selena Level 2 tuh udah nyebelinnya setengah mati guys Jadi kita akan lihat Evos mengamankan tank satu keras disini Dan satu lagi mungkin harus hero-hero area mungkin ini ya Mungkin atau support, satu lagi Digi Nana Nana, Digi Digi masih bisa sebenernya kalo misalkan dia pengen main Digi Tapi sepertinya Sylvana yang lagi-lagi yang dimainkan Sepertinya bakal lagi-lagi dimainkan sama Fabians Dan last pick untuk anak Reka Disini siapakah Hyper Carry-nya Apakah bakal lewat mort lagi? Atau bakal Yi Shun Shin? Kayaknya gak bakal lah Yi Shun Shin Yi Shun Shin tuh terlalu slow dia guys ya Kecuali kalo udah jadi banget itu sahabatan pedangnya sakit sih Tapi tuh kayak butuh item banyak banget guys menurut gue Dan kita akan melihat disini Dan Yi Shun Shin tuh kalo gak bikin defense juga Kalo dicucuk sama Link kayaknya langsung mati deh Dan kita akan melihat disini apa yang pick Gashen Gashen setelah di nerf Sepertinya bakal tetep bisa digunakan disini Siapa yang akan menggunakannya guys ya gue penasaran Disini kalo Gashen, Selena, Chou Ini bener-bener kayak gak ada yang hero-hero kuat banget di live game Dan mereka sepertinya bakal targetin buat menang di early Jadi kita bakal liat ini kayak komposisinya menarik sih Dari mereka kayak jarang terlihat Kita akan langsung liat saja ke dalam in-game ya Oke kita akan melihat disini Evos akan langsung mengeluarkan 5 item roam Sementara kita liat Baymax nya bakal main Chou Mungkin Chou nya disini akan dijadikan hyper carry Untuk menculik satu per satu Mungkin ini emang tujuannya kan kita tau sendiri Link itu susah buat lawan Chou kalo buy one guys Jadi mungkin disini Chou nya bakal dikasih tugas Kayak udah kita hajar aja nih ya Pake Chou sih linknya katanya Jadi ini kemungkinan besar Ini Baymax bakal nungguin link banget sih Sampai dia mungkin ultinya habis Segala macem mencoba untuk lari Itu bakal dikecer habis-habisan sama Chou Diburst habis-habisan guys Miracle akan langsung mendapatkan buff nya disini Dan juga akan mendapatkan Kelomang Pokemon nya guys ya Supaya dia udah bisa Apa? Dapetin regen Darahnya gak mungkin kurang juga Dan kita liat Miracle akan langsung Mendapatkan XP tambahan juga disitu Daripada Apa namanya Landing yang di bagian bawah Dan disini sepertinya di tengah Bakal Chou sama Carmilla ya Miracle nya bakal jalan-jalan disini Sudah mau level 4 disini Miracle nya Sangat cepat disini kalo boleh dibilang Dan disini Reka emang Nge-aim buat ini sih Buat early game yang sangat cepat ya Punster bakal langsung dimasukin Kita liat bukan Fabian sekali ini guys Iris Masih belum berani Iya loh ada Lele disitu Ya disini Miracle selama belum level 4 Gak bakal main agresif sih Gua kadang-kadang tuh Agak dek-dek ser gitu loh Kalo ngeliat Gashen ya Belum level 4 udah maju-maju tuh Kayak gimana gitu ya Jadi kita tau sendiri Gashen ini kan skill 1 nya tuh Di ini ya Di nerf guys ya Jadi dia tuh kalo udah terlalu jauh targetnya Dia target unavailable gitu guys Ntar gak bisa Dia tuh kayak terbang jauh gitu Udah gak bisa guys sekarang Kita bakal melihat disini Pergerakannya Reka Sementara masih ketinggalan Dari sisi farming Padahal hero mereka ini adalah Hero untuk late game semua Kayak untuk late game Untuk early semua ya Gashen gitu ya Gashen sih bisa sih buat late game ya Cuman ya Gak bakal se-efektif lu pake istilahnya Bruno Atau pake kari gitu ya Gua agak kaget sih ya Ini dengan pikan Gashen di terakhir ini Gua agak sedikit kaget Dan kita liat disini Hero-hero daripada seorang Moon Hero-hero daripada seorang Chou Ini bener-bener emang tujuannya Buat target seorang Iris sih Ya Iris ini bener-bener bakal dihajar abis-abisan Moon nya bakal coba untuk ngumpet terus Untuk memberikan lele-lele Target-targetin ke arah Seorang Link Karena kita tau kalo dia akan kena lele Itu dia turun dari tebing guys BMX akan mencoba mendapatkan seorang Hans disini Bakal ditendang begitu saja Dikombo sama RG Tentunya gak bisa selamat Nih bakal dateng untuk nge-cover Disini Iris bener-bener gak dikasih waktu bebas ya Setiap kali dia maju Setiap kali dia mau melakukan Apa namanya Engagement-engagement Itu anak-anak daripada rekanya udah ngumpul Bahkan kayak Nih berani banget di depan kayak gitu Iris disini belum ada damage ya Emang salah satu masalah Link kalau misalkan dia awal-awal di split push gak dikasih Jadi kayak kesannya disini tuh kayak dia tuh disuruh ke atas gak bisa Lawan Co gak bisa Di tengah dia mau bunuh si Ne Mau bunuh si Moon juga Kalau misalkan ketangkep sama lele-nya cepet mati Terus kalau ke bawah lawan Gashen juga gak mudah gitu guys ya Jadi dia dibikin sulit ya Setiap laningnya dia punya Istilahnya counter daripada Seorang Link disini Jadi mungkin itu yang dipikirin sama anak reka Dia gak mikirin oh DT gimana Yang penting kalau ini kayak kita Linknya jangan dikasih jadi gitu Kalau udah dikasih jadi ya itu urusan lain Urusannya kayak Ya berarti lu kalah Kalau Linknya bisa farming itu berarti lu kalah gitu kan Uff Fabians disitu hampir kena Gashen Moon Agak sedikit kurang miring sedikit lele-nya Gashen daripada seorang Miracle disini Masih memberikan stiker-stiker Levelnya masih menang kita lihat Gak bakal dimajuin disitu Karena Miracle juga gak punya vision yang bagus disitu Hanya ada Selena ngumpet disitu Seorang Miracle bener-bener gak tau Apa yang ada di bagian bawah Iris, Fabians, dan Vanser akan melakukan inisiasi disini Uh lele-nya bener-bener tipis ya Di sesaat sebelum Uh turtle Gue pikir tuh Gashennya bakal dapet Tapi kita lihat bakal terkurung semua Sama seorang Sylvana Dan disitu siapa tuh Bukan Fabians Sylvana-nya siapa sih Sylvana-nya siapa Sylvana-nya Sylvana-nya Panser ya Panser bener-bener ngedapetin rame-rame disitu Dapetin rame-rame Di combo sama ultinya Iris Itu kayak berbuah manis banget Dan keliatan disitu Miracle-nya gak bisa berbuat Apa-apa Baymax ini bakal langsung cetuk seorang Suns Masih ada Purify disitu Mencoba untuk mendefense Disisi bagian atas Membersihkan krip disitu ya Tapi kita lihat apakah bakal dihancurin Iya loh Baymax masih bisa Nge-clear wave dengan secepat mungkin Iris level 8 disini Miracle Sekarang agak sedikit ketinggalan Iris disini jarang ya jalan sendiri ya Lebih banyak ditemenin Pansernya juga selalu ngumpet terus Kita lihat bakalkan dibunuh Iris Kita lihat di stun Langsung turun disitu Ini kalau misalkan link itu Paling sebel itu Kalau misalkan kalian udah di tebing Lompat-lompat di tebing Kalian dipaksa turun Dan kita lihat Miracle disini Bakal sneaky-sneaky Mengambil buff Seorang link disitu Tapi hanya sendiri saja Dan disitu Pergerakan cepat Daripada Suns Dan juga Johet Disitu bener-bener membantu Banget guys Kita lihat Moon Gak bakal berani Untuk ngecakar-cakar Ke arah dalam Karena disini Iris Suns sama Fabians Bisa dibilang Hampir selalu jalan bareng-barengan Dan di sebelah kanan Dan sebelah kiri Ada Sylvana Dan juga Johet Yang bakal ejecting ya Siapapun yang berani maju-maju Jadi ini 1-3-1 ya Formasinya Kalau kalian bisa lihat Baksy-nya selalu bukan jalan Cecilion-nya selalu di tengah Link-nya ya Entah kemanapun dia jalan Diikutin sama Sun Sama Cecilion juga Setelah clear wave Atau misalkan sebelum Kayak Creep-nya itu ketemu Atau gimana guys ya Kita lihat Sini Fabians Akan memberikan cicilan-cicilan terus Moon juga masih belum bisa Mendapatkan siapa-siapa disini Miracle sudah mati 2 kali guys Yang satunya Tapi berbuah lumayan manis Dia dapetin buff Seorang Link Supaya Paling gak tuh Mananya gak Gak bisa regen terus Gak bisa lompat-lompatan dia Kita bakal lihat Uranus Masih bisa melarikan diri disini Apakah bakal coba Dikejar terus sama Iris Disini Evo sudah memimpin Early game ya Jadi gue agak sedikit Bingung disini Kalau misalkan Jadi anak-anak mereka Karena mereka disini Draft picknya untuk Menangin di early Tapi sayang banget Mereka masih belum bisa Wah Hans bakal ketendang Disini permainan yang sangat Epic Daripada seorang BMAX Iris disini bakal TB-in to red Waduh gila Chow nya dikasih 2 Mamam tuh guys ya Dan Fabian disini Apakah coba bakal dikejar Ya BMX tentunya Gak bakal persul Lebih maju lagi Karena dia juga Udah gak punya Tendangannya Miracle disini Yang masih agak sedikit Struggling Buat mendapatkan kill Dan kita lihat Panzer disini Apakah bakal lompatin Ulti kah Masih enggak guys Masih enggak Moon Bakal coba untuk Mengestun Panzer disini Lele Widi Masih bisa belok disitu Panzer ya Mempunyai Apa Mop awareness yang bagus Dan kita lihat Juga disitu Reka bakal mencoba Untuk menghajar Begitu saja Wih Di Flameshot Panzer masih terlalu Tanky disini Moon bakal menghajar Cakar Dan berhasil didapatkan Miracle mencoba Mendapatkan turret Tapi sepertinya Creepnya masih Gak cukup Reka sementara Di atas juga Dapat kill Terhadap Seorang Hans Hans harus hati-hati Dia enggak boleh Mati terus-terusan Sementara Temen-temennya Lagi mencoba Untuk nge-defense Di bawahnya Juga lagi ke pressure Atasnya juga ke pressure Dan disini Reka mulai Memperlihatkan Ketajamannya Dengan Gashennya Terus dengan Ini Gashennya Kalau udah jadi Ngeri sih Gashen itu Cepet banget Buat nge-burst Nge-burst guys Apalagi Kalau ntar linknya Salah masuk Itu dikejar Gusion Udah enggak ada escape guys Disini Sonsnya Akan sedikit Bakal susah Untuk dibunuh Kita lihat itu Damage semua masuk Dari 4 orang Tapi masih belum bisa Didapatkan Enggak tau nih Apakah langkah yang tepat Buat anak-anak Reka itu Menggunakan Bukan hyper carry 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 utama itu Chow Sama Gashen Ini kayak baru Pertama kali nih Gue liat ya Dia berani Waduh Fabians cakar Hilang kah Dan disini Moon malah yang mati Fabians darahnya Masih bertahan Barely alive disitu guys ya Tapi kita lihat Anak-anak Ivos Lebih memilih untuk Wits Disitu Mencoba untuk diambil Gashennya disini Bakal mati lagi Panzer sih bagus banget sih Ini Panzernya bagus banget Tadi Fabians aja tuh Menurut gue Silvananya bagus Dan disini Panzer Bahkan kayak lebih bagus lagi guys Selalu ngincar ke bagian Gusion BMX mencoba untuk menahan disini Mencoba untuk clear wave Secepat mungkin Kita lihat yang dilempar Ternyata temannya Hans harus mundur Disini Ivos bahkan mendapatkan Turet bagian bawah sih Mestinya ya Karena disini RZ juga gak mungkin Keburu rotasinya Buat ke arah bawah Secepat itu Panzer bakal pukul-pukul disini Dan kita lihat Selenanya harus lebih berhati-hati Tadi Napsu banget sama Cecilion Gue tau sih Kalo main Selenanya itu Kayaknya Kalo misalkan musuhnya udah kena tuh Pengen banget nyakar gitu Tapi permasalahannya Kalo misalkan dia terlalu maju Juga agak sedikit susah BMAX disini Bakal pukul-pukulan sama Sun Wah gila Sun Sedalanya kurang Sakit-sakit-sakit-sakit Bakal mati nih Gak perlu pake ulti Itu Chow nya guys ya Itu cuman di teplok-teplok aja ya Kena stun sama Seorang Carmilla Udah langsung bisa mati Wah gila BMAX disini Harus lebih berhati-hati Karena emang BMAX itu Fokus ke damage ya Dia pasti pertahanannya Gak gitu tanky Untuk Chow nya sendiri Chow nya bunuh 4 Miracle disini Masih belum bisa Mendapatkan kill nya Kita liat disitu BMAX akan langsung maju Menendang seorang Fabians Fabians bersedia diamankan Tapi Iris disini Bakal mencoba Untuk memberikan kilbalasan Kita liat Bakal dirusu terus Miracle udah gak ada Kombo-womboka disini Masih bisa Masih menggunakannya Untuk kabur Uranus akan Satu melawan-satu Melawan Silvana Di bagian bawah Tadi agak sedikit Terlalu maju sih Karena BMAX harus Kayak sadar juga Dia tuh Bukan Chow yang keras ya Jadi kalo dia dapetin Fabians Fabians pun Tadi mungkin Dia tau dia bakal mati Karena flicker nya Udah digunain juga Kita liat moon disini Akan coba memberikan pressure Ini Silvana ini Hero yang rese banget sih Kayaknya gue baru tau deh Kalo Silvana itu Srese itu guys Gue pikir tuh kayak Resenya biasa aja Tapi karena ini Yang kayak Buletannya itu Bener-bener ganggu banget Karena kayak Bahkan kayak Gashen aja Mau escape aja Gak bisa gitu Ketahan gitu ya Airzip Bakal menjadi yang Paling depan disini Ngebukain map Untuk anak Temen-temennya Semakin disini Timer berjalan ya Semakin kayak Game yang mengarah Ke arah mid game Disini EVOS Mungkin sebagian enak ya Karena Iris nya Juga makin jadi Terus kayak Terutama Cecilione Cecilione ini Bakal menggila sih Kalo udah Udah late game 7800 Diamankan sama BMAX Gue penasaran sih ya Apa yang bisa dilakukan Sama cowo nanti Di late game ini Karena tugasnya Pasti besar banget Kalo misalkan Boleh dibilang disini Kita harus Hamanin Fabians Terus dia harus Ngamanin link juga Jadi mereka harus Berbagi tugas mungkin ya Mungkin kayak Gashennya dapetin 1 Cowenya dapetin 1 Kalo misalkan Mereka bisa dapet Itu bagus banget Tapi kalo misalkan Sampai mereka gak dapet Kita liat Nih Bakal langsung Dicicil-cicil aja disitu Sementara anak-anak mereka Lebih memilih Untuk split push ya Pada saat kalian melakukan Split push itu Kalian tau bahwa kayak Kalo misalkan kalian Paksa fight Kalian kalah Teorinya tuh cuman itu doang Kalo kalian merasa Udah pasti menang Kalian hajar aja Tapi kalo misalkan Kalian merasa kalah Kalian harus melakukan split push Karena misalkan Kalo kalian tenang Tabok-tabokan ya 5 lawan 5 Kalian kalah Buat apa dilanjutin kan Dan BMAX disini Bakal coba untuk Melarikan diri kar Sudah gak ada kick disini Dan bakal dikejar Ini guys ya masalahnya Begitu BMAXnya Gak punya kick disini Dia harus cepet-cepet mundur sih Karena kalo linknya datang Pukul-pukulan Tentu aja link bakal menang Apalagi dia berdua Sama Baxia tadi Arzid disini Ngebukain banget Dia tau Fabian sesana Tapi kita umun Darahnya langsung setengah guys ya Sekali semprot guys ya Kita bakal liat disini Iris akan mengejar terus Ke arah Miracle Miracle tidak bisa berbuat apa-apa Tapi kita liat disini Apakah masih bisa kabur Flameshotnya miss Daripada seorang Ney Waduh Agak sedikit kurang baik disitu Aim daripada seorang Ney ya Karena kayak Ney udah mencoba Untuk mendapatkan kill terhadap link Itu penting banget loh killnya ya Kalo misalkan tadi dia didapat Kemungkinan kayak Evose nya jadi gak bisa memberikan pressure Tapi gara-gara disini Gak mati Dia malah bisa kayak Bunuh jungle lagi Dapetin tambahan darah lagi Segala macem Jadi bakal kepression terus Rekanya Disini Gashen terbukti Gak bisa apa-apa guys Lawan link Dari tadi kayak Kita belum melihat Adanya kill yang diamankan Sama Gashen ya Baik solo maupun kayak Kerja sama sama siapa gitu ya Dari tadi masih kayak tumpul Hanya BMX aja Dengan cowoknya disini Yang menggila Ya game dilanjutkan lagi disitu Rzid bakal tertekan Dan Evose bakal dapetin lordnya Dengan pasti sih disini Wih Hah Gue baru ngomong ya Evose udah pasti dapet lordnya Tiba-tiba Itu Trap dari Selena ya Trap dari Selena Tiba-tiba kayak Ceprot Lordnya hilang Dan ini Bener-bener GG banget sih Ini kayak Seharusnya Evose udah bisa dibilang 80% menang Tiba-tiba lordnya malah kebanting Disini Hans mencoba untuk clearing wave Disini Gasinnya bakal coba untuk cover BMX disini akan menunggu di tengah Itu kalo linknya lewat sedikit aja ya Bakal di toil sama dia Dan disini Rekka berhasil mempertahankan Kehidupan lordnya Supaya creepnya makin banyak nih Gede ini ya Miracle Ya mencoba untuk mendapatkan Masih nyimpen ultinya disini Gak berani terlalu terburu-buru Miracle udah belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya guys ya Dia gak berani langsung masuk mengeluarkan ulti Karena bentuk dia masuk Dia udah gak tau lagi caranya keluar Dan disini Iris akan langsung mendapatkan clearing wave Wafenya Ya kita tuh Lihat BMX udah nunggu tuh guys ya Kalo misalkan sampe linknya maju lagi Kita sikat nih katanya Kita bakal lihat Sisi tuh Wih Skill satunya Si Miracle Minggir-minggir deh Uh langsung mati guys Linknya sakit banget Disini mereka ngambil cow ya Buat counter seorang link Tapi kita lihat dari tadi Cownya malah belum bisa sentuh link Kenapa Karena linknya gak pernah kearah cow Cownya di atas linknya ke bawah Linknya di bawah Cownya di atas gitu Jadi kayak Gak bisa gitu ya Mereka tuh kayak ketemu Coba kalo misalkan ketemu satu launch satu Gue sih masih yakin BMXnya bisa menang Gak sih Mungkin airisnya masih bisa kabur juga sih Cuman gak mungkin Kalo misalkan ada kick itu Seorang link itu bisa menang Kecuali linknya bikin armor ya Tapi kita lihatannya disini Dari tipikal-tipikalnya nih Dari bau-baunya Kita gak melihat si linknya ini Menggunakan armor sama sekali Sepertinya full ke item attack Karena tadi kayak Tohel cepet Darahnya habis loh ya Mereka semua ini Kayak ne itu gampang banget buat dibunuh Nah ini cownya ketemu nih ya Cownya ketemu Oh kita lihat disini Bakal mati sepertinya Seorang Hans Terciduk begitu saja Linknya disini Wets Bakal ditendang langsung Tak tok tak tok tak tok Pak pok pak pok Masih ada magic blade Ini dia yang gawat ya Ada magic blade nya ini Hat Kalah kan Kalo satu lawan satu Pasti kalah guys Dia guys Istilahnya kayak cow itu Tendang dia aja ya Itu darahnya udah tinggal habis ya Tinggal menunggu mati doang Jadi kita lihat Sepertinya itu ya Planning itu emang kayak gitu Reka itu BMAX nya itu Ketemu sama link Tapi masalahnya dari tadi Gak ketemu-ketemu guys ya Masalahnya Suns disini Terlalu tanky guys ya Dia tuh di hit rame-rame pun Kayak begitu guys ya Darahnya gak kurang-kurang Dan kita lihat disini Angan adanya seorang Waduh Bakal langsung mati disitu guys Fabians nya Dan kita bakal lihat Iris apakah masih bisa bertahan Udah gak ada ulti disini Harus hati-hati guys Cownya bener-bener objektif banget ya Ngedapetin blue buff Dapetin apapun yang dia mau Ya disini linknya Gak pengen dikasih buff lagi Moon Bakal ditoel-toel gitu Sakit banget Lancer masih menunggu guys disini Dan kita bakal lihat Turet tengah sepertinya Gak bakal bisa ditahan lagi Sama anak-anak evos Kalau dipaksa ditahan Kemungkinan Wih gila Suns masih percaya diri banget ya Bodo amat dia Pokoknya kalau ada Suns Kita maju katanya Soalnya sini Suns akan menjadi Tank terbarbar ya Pokoknya dia ada apapun Dia bakal bukain map ya Dia gak takut apa-apa Dan disini kita lihat Miracle Akan dilihat intip-intip Sama seorang Iris guys ya Satu lawan satu disini Miracle Menggunakan winter trancheon Berhasil menghindar guys ya Menggunakan skillnya Apakah bakal dilanjutkan Iris masih mengejar Bisa mendapatkan kill disitu Nih bakal ngejar Kita lihat gak ada temen-temen yang lain guys Disini evos kelihatan Lebih siap banget ya Untuk melakukan war Dan kita lihat disitu Selenanya juga bakal mati Masih menyimpan ultinya disini Daripada BMX ya Dia bakal coba nendang Iris Dia bakal coba nendang Iris Tapi Iris juga udah bener-bener Mengetahui ya Bahwa tuh kayak BMX itu gak mungkin kemana-mana Dia bakal nungguin seorang Iris Jadi Iris kayak Wait 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 Ya pancing Tarik ulur-tarik ulur istilahnya Tarik ulur-tarik ulur Chow nya maju Ya tiba-tiba dateng Silvananya Dan malah Chow nya ya mati Disini sepertinya Evos akan mengamankan game kedua Karena gue gak yakin disini Seorang Ney Maupun seorang Erzid Akan punya kapalibilitas Untuk Enggak berhentiin UEF disini Tapi masih bisa Masih bisa ditahan disini Cuma satu creep aja Suns Satu lawan dua Apakah Suns masih bisa bertahan Baksinya keras banget Kasian banget sih ya Linknya udah tinggalin Dan disini mereka bakal Buang time sepertinya Buat Anak-anak Evos yang lain Untuk melakukan inisiasi terhadap Lord Kita lihat disini Miracle akan mencoba untuk mengejarkah Tapi mereka lebih milih Prioritasin untuk Ngedapetin Lordnya disini Masih belum ada Retrie Iya loh Hampir aja Retrie nya miss Itu bener-bener hampir miss guys ya Kita lihat Miracle damage nya Untuk ngebunuh Panzer aja Gak cukup Dan disini emang Ini sih ya Pikan Gusion ini Beneran Ternyata emang aneh Gue pikir mereka punya Rencana yang kuat gitu ya Tapi ternyata emang Gashen ini aneh banget Bayangin itu Kalau misalkan Itu biasanya ya Biasanya kalau Miracle Itu kan mainnya Lancelot Itu kalau misalkan dia Lancelot Mungkin bakal lebih gila guys ya Karena dia pasti bisa Juga menghindari Ulti daripada Iris Dengan menggunakan segitiganya Tapi disini dengan Gashen Terbukti bahwa Dia berkali-kali Masuk ke arah Panzer Dia masuk ke arah siapa Masuk ke Baxia Yang gak ada yang bisa Bersama sekali Dan kali ini Lord akan berpihak Sama Evos guys ya Tadi kan Oh dia bikin ini guys ya Bikin Penetration Bikin Penetration Apakah damage nya bakal cukup Kalau untuk Baxia sih Gue yakin tetap gak bakal cukup ya Panzer disini Bakal menjadi yang paling depan ya Disini walaupun Kayak damage Daripada Panzer sakit ya Silvana Tapi disini juga Damage nya gak kalah sakit Suns Langsung meng-cover disitu Menabrak seorang B-Max Disitu kita liat Moon Gak bisa melakukan apa-apa Fabian sudah enak banget tuh liat ya Fabian tinggal joget-joget-joget aja ya Diserang otomatis Itu istilahnya kayak Nge-cheat gitu ya Karena hero nya itu tinggal jalan-jalan tuh Apa namanya Laba-laba lagi Kelo-lawarnya tuh udah nyebar-nyebar gitu aja Dan kita liat disini Anak-anak mereka Semuanya dalam keadaan yang sekarat Dimasukin begitu saja Terlalu banyak minion nya Dan game kedua Bakal dimenangkan sama Evos Esports disini ya Terbukti disini Pikang busion nya sedikit mengecewakan Tidak berjalan sesuai rencana Dan kita bakal expect Pertandingan ketiga Apakah mereka akan menggunakan meta yang lain lagi Karena tadi game pertama Game kedua aja tuh Ada bener-bener draft pick nya beda banget Jadi kita akan langsung saksikan saja Ke match ketiga Jangan lupa tinggalin like Subscribe channel nya Share ke temen-temen kalian Dan gue Bas Clemens Langsung menuju game berikutnya